Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya kedatangan teropong bintang jenis Maksutop Kesegren Teropong bintang ini merupakan pengembangan dari teropong bintang jenis Newtonian atau jenis reflektor Dimana disini kelebihannya teropong bintang ini lebih simple, lebih praktis Sehingga mudah dibawa kemana-mana Dengan panjang fokus 1900 mm atau 1,9 meter dibuat panjangnya hanya seperti ini Ini sekitar 45 cm Kalau menggunakan teropong bintang jenis reflektor atau reflektor Itu panjangnya berarti sekitar 1,90 meter Melebihi tinggi badan saya Dan tentunya untuk membawa kemana-mana itu bisa menjadi kurang praktis Teropong bintang ini bisa menggunakan lensa okuler 1,25 inci dan 2 inci Ini kita lepaskan dulu baru kita bisa gunakan yang 2 inci Dan ini untuk pengatur fokus Pengatur fokus Dan bagian ini untuk meletakkan penderskop Ini dudukan untuk penderskop Nah disini ada lubang 3 Lubang 3 Ini untuk kolimasi Untuk mengkalibrasi teleskop ini Karena mungkin saja di dalam perjalanan dalam pengantaran ini terguncang-guncang Sehingga terjadi ada perubahan di cermin sekundernya Atau di cermin utama Atau di bagian lainnya Jadi kita lihat dulu apakah ini masih presisi Masih akurat dalam melihat benda atau tidak Untuk kalibrasi bisa kitiasi asati dengan membuat bintang buatan supaya bisa dilaksanakannya siang hari Nah ini aluminium foil Ini bekas obat Kita lubangi Kita lubangi Kemudian cahaya dari lampu LED Kita posisikan tepat pada lubang ini Pada lubang ini Nah nanti teropong bintangnya kita arahkan kepada bintang buatan ini Ya kita letakkan bintang buatan pada jarak yang agak jauh Ya gambarnya seperti ini dengan kamera DSLR Bulatan hitamnya tepat ada di tengah-tengah Dan cukup simetris Sepertinya gak usah dikalibrasi lagi Dengan gambar seperti ini Teropong bintang ini memiliki panjang fokus 1900 mm Makanya ketika kita menggunakan lensa okuler yang panjang fokusnya 10 mm Akan menghasilkan perbesaran 1900 dibagi 10 Yaitu 190 kali Dan ketika menggunakan yang ini yaitu yang 20 mm Berarti 1900 dibagi 20 Atau 190 dibagi 2 Yaitu sekitar 95 kali Perbesaran dari teropong bintang ini Ya jadi sengaja saya membeli teropong bintang yang panjang fokusnya panjang Yaitu 1900 mm Supaya menghasilkan perbesaran yang kuat Teropong bintang ini lebih cocok digunakan untuk planet Atau benda-benda langit objek langit yang Diameter sudutnya Kalau kita lihat itu tidak begitu besar Karena teropong bintang ini Rasio fokusnya yaitu Diameter 127 mm Panjang fokus 1900 Maka rasio fokusnya sekitar 15 Berarti ini bidang yang kita lihatnya tidak begitu lebar Bidang yang kita lihat pada teleskop ini Kalau kita mengamati ke arah langit tidak begitu besar Jadi kalau kita melihat bulan Dengan lensa okuler yang 20 mm Bulan itu akan memenuhi teleskop ini Hampir penuh teleskop ini oleh gambar bulan saja Berbeda kalau misalkan menggunakan panjang fokus yang lebih pendek Jadi kalau kita ingin melihat galaksi Andromeda Teropong ini kurang cocok Jadi tidak bisa seluruh bagian galaksi Andromeda Langsung kita amati atau kita langsung ambil gambarnya Jadi hanya bagian tengahnya saja yang akan terlihat oleh teropong bintang ini Karena rasio fokusnya ini adalah f15 Tapi kalau untuk galaksi yang lebih jauh Yang diameter sudutnya terlihat lebih kecil Maka bisa teramati oleh teropong bintang Kesegrin ini Cahaya yang ditangkap oleh teropong ini Tentunya jauh lebih banyak Daripada teropong sebelumnya Yang bagian yang diameter lensanya sebesar ini Dengan diameternya sebesar ini Jadi cukup beda sekali Yang ini 127 mm Yang ini 60 mm atau 6 cm Batas magnitude teropong bintang ini Kita bisa hitung dengan persamaan ini 6 plus 5 log D per 10 Dimana D ini diameter dari cermin utama sebesar 127 mm Maka kita substitusikan 127 Dibagi dengan 10 Berarti hasilnya 12,7 Log 12,7 yaitu sebesar 1,1 Maka perhitungan ini menjadi 11,5 Nah inilah batas magnitude terbesar Yang dapat dilihat oleh teropong bintang ini Kita ketahui Angka magnitude ini semakin besar Benda langitnya semakin redup Dengan mengetahui magnitude limit teleskop ini Sebesar 11,5 Maka kita bisa tahu Apakah objek langit yang akan kita amati Bisa dilihat teleskop ini atau tidak Magnitude objek langit yang akan kita amati Bisa kita lihat melalui aplikasi steradium Atau aplikasi yang lainnya Demikian perjalanan cahaya memasuki teleskop Kesegren Komponen utamanya Ini cermin utama Cermin sekunder Lensa cekung Dan lensa okuler yang dekat dengan mata kita Pertama cahaya memasuki Lewat lensa cekung Kemudian Dipantulkan oleh cermin utama Ke cermin sekunder Oleh cermin sekunder Dipantulkan lagi Menuju lensa sekunder Dan memasuki mata kita Dengan cara seperti ini Teropong bintang jenis Kesegren Panjang teropongnya menjadi lebih pendek Daripada jenis yang lainnya Demikian ulasan singkat Teropong bintang maksud Kesegren Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih